Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita bisa bertemu kembali di dalam Mata Kuliah Ekonomi Makroislam Yang mana ini merupakan pertemuan kedua Dan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ruang lingkuh makroislam Kemudian bagaimana sejarahnya Dan kali ini kita akan membahas mengenai analisis kegiatan ekonomi makroislam itu sendiri Yang pertama konsep dasar di dalam Ekonomi Makroislam Yang mana di sini Ekonomi Makroislam itu merupakan ilmu Yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro Atau menyeluruh secara agregat Yang mana berupa pengelolaan dan pengendalian yang sesuai dengan ajaran di dalam Islam Di dalam membahas perspektif Ekonomi Islam Ada satu titik yang harus diperhatikan sejak awal Yaitu di mana ekonomi di dalam Islam itu bermuara kepada akidah Islam Yang bersumber dari syariatnya Dari apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Baik saudara sekalian Di sini kita pahami bersama bahwa makro ekonomi Dan ekonomi Islam itu tujuannya adalah sama Konsepnya adalah sama Berangkat dari dasar yang sama juga Nah di sini disampaikan oleh para ahli ekonomi kontemporer Di mana Muhammad Akram Khan itu menyampaikan bahwa Islamik ekonomi itu memiliki tujuan Untuk mencapai kebahagiaan Dengan mengorganisasikan seluruh sumber daya yang ada di dalam bumi Kemudian Muhammad Abdul Manan menyampaikan bahwa Islamik ekonomi adalah social science Ilmu sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah yang ada di kehidupan manusia Sedangkan Umar Chapra menyatakan bahwa Islamik ekonomi itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan Yang mencari dan mengalokasikan serta mendistribusikan sumber daya yang ada Untuk mencapai Mencapai tujuan atau kemenangan Kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia itu sendiri Jadi sama halnya dengan makroekonomi Islam Tujuannya adalah sama Mencapai kebahagiaan, kesejahteraan Dengan mengkombinasikan seluruh kebutuhan Yang ada di dalam kehidupan manusia Baik selanjutnya disini ada kelompok-kelompok kegiatan ekonomi Di dalam ruang lingkup ekonomi makro Islam Jadi ada beberapa Saudara sekalian bisa lihat Ada rumah tangga Ada produsen Ada pemerintah Lembaga-lembaga keuangan Dan negara-negara lain Nah Yang pertama Bagaimana peran rumah tangga disini Rumah tangga sebagai penerima Atau penyedia sumber daya manusianya Misalkan ada tenaga kerja yang bekerja di produsen Kemudian mereka mendapatkan upah Selain itu rumah tangga juga menyisihkan uangnya Untuk melakukan pembayaran Ziz Zakat Infak Sadako Nah disitu Kemudian bagaimana produsen perannya disini Tentu saja memproduksi barang Kemudian sebagai Pembayar pajak gitu ya Pemenuhan kebutuhan negara Kemudian Selanjutnya Pemerintah Bagaimana peran pemerintah Yaitu sebagai Penyedia Fasilitas-fasilitas umum Yang dibutuhkan oleh masyarakat Nah Fasilitas umum didapatkan dari mana Yaitu dari pembayaran pajak Yang dibayarkan oleh Produsen Jadi Selain itu Berarti menarik juga ya Menarik pajak Kemudian menyediakan Modal Untuk Seperti hutang negara Dan sebagainya Nah Di dalam Disini Yang hutang negara itu Harus sesuai dengan syariat Yaitu apa Harus tidak berbasis Riba Atau bunga Kemudian Bagaimana peran lembaga-lembaga keuangan Yaitu penyedia modal Penyalur Uang Pengumpul uang Kemudian menyalurkan uangnya Kepada masyarakat Yang membutuhkan Untuk produktifitas Itu lembaga keuangan Nah Peran negara lain Yaitu apa Yaitu menyediakan Kebutuhan-kebutuhan Yang Tidak ada di dalam negeri Dan menerima Produksi-produksi Yang di negara lain itu Tidak ada Yang Tapi bisa diproduksi Di dalam negeri kita sendiri Jadi perannya yaitu Ekspor dan Impor Masih banyak Lagi Peran-peran Kelompok Kegiatan ekonomi Di sini Dari lima ini Nah Saudara sekalian Nanti bisa membantu Saya Untuk menjawab Di pertanyaan Di absensinya Kemudian selanjutnya Baik saudara sekalian Di dalam makroekonomi Islam Fikihnya Diatur dalam Dua sudut pandang ini Yaitu Fikih riba Dan Fikih zakat Yang mana Fikih riba Kita seperti Yang sudah kita pelajari Bersama Dalam beberapa semester Riba itu tambahan Pinjaman Atas pinjaman Jadi Utang-piutang Di dalam utang-piutang Merupakan tambahan Atas pinjaman Yang ditekankan Di dalam makroislam Ini sendiri Nah Sistem pinjaman ini Tidak boleh Ada tambahan Dimana Kalau di dalam makroislam Secara agregat Nanti analisisnya Akan berpengaruh Kepada ekonomi itu sendiri Kepada sistem ekonomi itu sendiri Nah Bagaimana pengaruhnya Kita akan pelajari Di dalam Bab Tersendiri Gitu ya Secara Dalam Kemudian ada Fikih zakat Yang mana Fikih zakat Di dalam sini Zakat itu memiliki Dampak yang Sangat luar biasa Meningkatkan Perekonomian Meningkatkan Daya beli masyarakat Kemudian juga Menstabilkan Sistem perekonomian Secara agregat Nah Lalu bagaimana Hubungannya Nah Nanti kita juga Akan pelajari Di bab tertentu Jadi Fikih ekonomi Makroislam Itu diatur Di dalam Dua Fikih ini ya Fikih riba Dan Fikih zakat Oke Sekian Baik Sekian Pertemuan Kedua Tugasnya Silahkan Diisi Di dalam Absensinya Saudara sekalian Jangan sampai Skip Ada Satu soal Yang harus Saudara sekalian Jawab Dijawab Secara Masimal Sampai jumpa Lagi Di pertemuan Ketiga Jika ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentarnya Moks Dan Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih